Kusnandar terkait dugaan penyalahgunaan narkoba, sodara. Epi ditangkap bersama rekannya yang juga sesama aktor berinisial YG. Aktor yang juga pemain sinetron preman pensiun, Epi Kusnandar, ditangkap bersama rekannya sesama aktor di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti narkoba jenis ganja. Hingga kini Epi bersama rekannya masih menjalani pemeriksaan intensif penyidik narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Uni narkoba Polres Jakarta Barat ini terhadap Pak Epi Kusnandar itu menggunakan jenis ganja. Dan itu pun digunakan terakhir sudah lebih dari satu bulan, terakhir di bulan puasa. Cuma tes urinnya masih terdeteksi, masih positif. Dan itu tes urin dilakukan di Kalibata apartemen, di apartemen Kalibata semalam ya. Informasi selengkapnya terkait kasus narkoba yang menjerat pesimetron Epi Kusnandar. Kami akan menghubungi jurnalis Kompas TV, Dian Siletonga di Polres Jakarta Barat. Selamat malam, Dian. Bagaimana penanganan kasusnya saat ini? Ya, Nitya sampai dengan saat ini masih dilakukan proses penyelidikan terhadap dua aktor Epi Kusnandar dan juga rekannya berinisial YG terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Jadi memang sampai dengan saat ini polisi belum menetapkan status hukum dari keduanya. Nah, untuk kronologis tadi disampaikan oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indraweni Panjiyoga, bahwa betul kedua aktor atau kedua terduga pelaku ini memang ditangkap pada kemarin sore di kawasan apartemen Kalibata City. Untuk lengkapnya, kita akan dengarkan pernyataan dari Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berikut ini. Kami, Dres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, telah mengamankan seseorang atas nama, dua orang atas nama E.K. dan Y.E.G. Dua-duanya merupakan aktor, tetapi di film yang berbeda. Dari kedua orang ini, dari salah satunya kami menemukan barang bukti narkotika jenis ganja. Dan dua-duanya setelah kami lakukan cek urin awal, positif narkoba menggunakan ganja. Untuk kedua orang tersebut, sampai sekarang kami sedang melakukan pendalaman, perannya sebagai apa, dan barang bukti ganja yang ditemukan itu milik siapa dan dari mana. Terima kasih. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga di Polres Jakarta Barat, nampaknya ada sedikit gangguan teknis. Terima kasih Dian.